Fenomena Green Flash Taukah apa itu fenomena green flash? Fenomena green flash adalah fenomena optik yang dapat dilihat sesaat setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Ini terjadi ketika bagian atas matahari tampak berwarna hijau untuk beberapa detik. Fenomena ini relatif langka dan hanya terlihat dalam kondisi atmosfer tertentu. Berikut adalah penjelasan ilmiah lebih mendetail mengenai green flash. Mekanisme terjadinya green flash? Pembiasan cahaya Cahaya dari matahari terdiri dari berbagai warna yang masing-masing memiliki panjang gelombang berbeda. Ketika matahari berada dekat horizon, cahaya harus melewati lapisan atmosfer yang lebih tebal dibandingkan ketika matahari berada di atas kepala. Lapisan atmosfer ini bertindak seperti prisma, membiasakan cahaya menjadi warna-warna komponennya, seperti pada pelangi. Dispersian atau dispersi Karena panjang gelombang yang berbeda, cahaya warna biru dan hijau dibelokkan lebih banyak daripada warna merah dan oranye. Namun, cahaya biru seringkali tersebar oleh partikel dan molekul di atmosfer, menyebabkan cahaya hijau menjadi lebih dominan dalam kondisi ini. Pembiasan atmosferik Saat matahari mendekati horizon, pembiasan atmosfer menyebabkan citra matahari terangkat di atas posisinya yang sebenarnya. Warna hijau yang dibelokkan lebih banyak daripada warna lainnya dalam turung, selain biru yang sudah tersebar, muncul di puncak citra matahari yang terangkat ini. Keadaan khusus, green flash biasanya hanya terlihat jika atmosfer sangat bersih dan horizon jelas. Ini lebih mungkin terjadi di laut atau di dataran tinggi, di mana cakra wala terbuka dan tidak terhalang oleh objek atau polusi atmosfer. Perlu diketahui, matahari memancarkan cahaya yang terdiri dari berbagai warna yang bisa kita lihat sebagai spektrum cahaya tampak. Setiap warna cahaya memiliki panjang gelombang yang berbeda. Warna dan panjang gelombang cahaya matahari. Violet atau ungu panjang gelombang 450 nanometer. Biru panjang gelombang 495 nanometer. Hijau panjang gelombang 570 nanometer. Kuning panjang gelombang 590 nanometer. Orangnya panjang gelombang 620 nanometer. Merah panjang gelombang 750 nanometer. Cahaya tampak hanyalah sebagian kecil dari spektrum elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari. Matahari juga memancarkan radiasi dalam bentuk sinar ultraviolet dalam kurung UV, sinar inframerah dalam kurung IR, dan gelombang radio. Gelombang radio adalah salah satu jenis radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang, dalam spektrum elektromagnetik lebih panjang dari radiasi inframerah. Pembentukannya dimulai ketika benda yang mengandung muatan listrik mengalami peningkatan frekuensi dengan tingkat frekuensi radio. Gelombang radio terbentuk pada suatu spektrum elektromagnetik. Perambatan gelombang radiasinya melalui osilasi secara kelistrikan maupun magnetik. Ketika cahaya matahari mencapai atmosfer bumi, beberapa panjang gelombang diserap atau tersebar oleh partikel-partikel di atmosfer. Rayleigh scattering, penyebaran rayleigh menyebabkan langit tampak biru pada siang hari karena molekul-molekul di atmosfer lebih efektif menyebarkan cahaya biru yang memiliki panjang gelombang lebih pendek. Absorpsi oleh ozon Lapisan ozon di atmosfer bumi menyerap sebagian besar sinar ultraviolet, dalam kurung, UV-B, dan UV-C, melindungi makhluk hidup di permukaan bumi dari radiasi berbahaya. Absorpsi oleh air dan karbon dioksida Air, dalam kurung, uap air, dan karbon dioksida di atmosfer menyerap sebagian besar sinar inframerah yang membantu mengatur suhu bumi melalui efek rumah kaca. Jadi diingat ya, jika matahari memancarkan cahaya dalam berbagai panjang gelombang yang membentuk spektrum cahaya tampak dari violet hingga merah. Setiap warna memiliki panjang gelombang tertentu dengan violet memiliki panjang gelombang terpendek dan merah memiliki panjang gelombang terpanjang dalam spektrum cahaya tampak. Jenis-jenis Green Flash Inferior Mirage Green Flash terjadi ketika ada lapisan udara dingin yang dekat dengan permukaan laut dan udara diatasnya lebih hangat. Ini menciptakan ilusi optik yang membuat horizon tampak terdistorsi dan cahaya hijau dari matahari terpecah lebih jelas. Mode Mirage Green Flash terjadi ketika ada lapisan udara yang sangat panas diatas lapisan udara dingin biasanya terlihat di gurun atau daerah yang sangat panas. Kondisi ini menciptakan lapisan-lapisan pembiasan tambahan yang memperpanjang durasi dan intensitas Green Flash. Subdit Green Flash terjadi ketika lapisan atmosfer menyebabkan cahaya hijau terbelah menjadi beberapa garis tipis yang terlihat seperti garis-garis hijau yang terpisah dari matahari. Kondisi yang mempengaruhi terjadinya Green Flash Atmosfer bersih, udara harus cukup bersih dan bebas dari polusi atau partikel yang bisa menyebar cahaya biru dan hijau. Horizon terbuka, cakra awal harus bebas dari penghalang seperti pegunungan, gedung, atau pepohonan. Suhu dan gradian temperatur, suhu atmosfer dan perubahan suhu dengan ketinggian, dalam kurung gradian temperatur, mempengaruhi pembiasan cahaya. Kelembaban rendah, kelembaban yang rendah membantu mengurangi penyebaran cahaya dan meningkatkan kejernihan atmosfer. Green Flash adalah hasil dari interaksi yang kompleks antara cahaya matahari dan atmosfer bumi. Meskipun relatif jarang, fenomena ini adalah contoh menarik bagaimana fenomena alam dapat menciptakan pemandangan yang menakjubkan dan tidak biasa. Mengamati Green Flash membutuhkan kondisi atmosfer yang ideal dan kesabaran untuk menangkap momen singkat ketika warna hijau tampak di puncak matahari yang terbenam atau terbit. Fenomena Green Flash masuk ke dalam beberapa cabang ilmu sains, terutama yang terkait dengan optik dan atmosfer. Antara lain seperti berikut ini. Fisika Optik Cabang ini mempelajari sifat cahaya dan bagaimana cahaya berinteraksi dengan materi. Pembiasan dispersi dan difraksi cahaya yang menyebabkan fenomena Green Flash adalah konsep-konsep utama dalam fisika optik. Optik geometris dan optik atmosferik adalah sub-bidang yang relevan dalam memahami bagaimana cahaya matahari terpecah menjadi berbagai warna saat melewati atmosfer. Meteorologi Meteorologi adalah ilmu tentang atmosfer dan fenomena cuaca. Green Flash dipelajari dalam meteorologi karena bergantung pada kondisi atmosfer seperti suhu, kelembaban, dan kebersihan udara. Pembiasan atmosferik yang merupakan kunci dalam terjadinya Green Flash adalah topik yang penting dalam meteorologi. Astronomi Astronomi mempelajari benda-benda langit dan fenomena yang terjadi di luar atmosfer bumi. Fenomena seperti Green Flash sering diamati oleh astronom amatir dan profesional karena terjadi saat matahari terbit atau terbenam. Astronomi juga mempelajari efek atmosfer bumi pada pengamatan bintang dan planet termasuk efek pembiasan dan distorsi cahaya. Geofisika Geofisika mempelajari sifat fisik bumi dan lingkungannya. Ini termasuk bagaimana cahaya berinteraksi dengan atmosfer bumi. Fenomena optik atmosfer seperti Green Flash termasuk dalam studi geofisika karena melibatkan pemahaman tentang struktur dan dinamika atmosfer bumi. Klimatologi Klimatologi adalah cabang ilmu meteorologi yang mempelajari iklim dan pola cuaca jangka panjang. Meskipun Green Flash lebih merupakan fenomena cuaca jangka pendek pemahaman tentang kondisi atmosfer yang mempengaruhi pembiasan cahaya relevan dalam konteks klimatologi, terutama terkait dengan perubahan iklim dan polusi atmosfer. Fenomena Green Flash adalah pertemuan dari berbagai cabang ilmu sains yang melibatkan studi tentang cahaya dan atmosfer. Fisika optik menjelaskan mekanisme dasar pembiasan dan dispersinya. Meteorologi dan klimatologi menyediakan konteks tentang bagaimana kondisi atmosfer tertentu memungkinkan terjadinya fenomena ini. Astronomi menambahkan perspektif tentang pengamatan fenomena ini dalam konteks langit malam dan benda-benda langit. Geofisika menghubungkan semua elemen ini dengan pemahaman yang lebih holistik tentang bumi dan lingkungannya. Green Flash adalah fenomena global yang dapat terjadi di mana saja di dunia, asalkan kondisi atmosfer yang diperlukan terpenuhi. Ini tidak terbatas pada negara tertentu, tetapi lebih bergantung pada kebersihan udara, horizon yang jelas, dan gradien su-atmosfer. Dengan kondisi yang tepat, setiap lokasi dengan pandangan yang tidak terhalang terhadap horizon berpotensi untuk mengalami dan mengamati Green Flash. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!